Pemirsa Indonesia melalui Direkturat Jenderal Kebudayaan Kemendikbut Ristek mendorong jalur rempah menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Harapannya jalur rempah juga bisa menjadi identitas antar negara-negara ASEAN. Sejak beberapa tahun terakhir Indonesia menginisiasi nominasi jalur rempah di ASEAN sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Harapannya rempah ini bisa menjadi identitas antar negara-negara ASEAN yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Rempah adalah salah satu jalur ruten Denebo yang Indonesia dalam menjalin hubungan antar pulau, suku, dan bangsa. Saat ini melalui warisan budaya rempah-rempah diharapkan dapat mempererat hubungan budaya antar negara-negara ASEAN. Sebenarnya ada elemen-elemen yang menyatukan kita, atau yang bisa menyatukan kita. yaitu pengalaman bersama masa lalu, baik itu yang buruk maupun yang baik. Jadi pengalaman buruk dan pengalaman baik masa lalu termasuk yang berkaitan dengan rute rempah ini, itu bisa dijadikan semacam common ground bagi negara-negara kawasan ini untuk menciptakan solidaritas. identitas, kemudian apalagi itu, sebisa detersnya. Intinya identitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.